Tiaga, ini Ige, ini kebetulan kita lagi mau ke Pura Pak, mau bersembayang bersama gitu. Kok kelihatan sedih itu Tiaga ini gimana? Oh iya, ini beberapa waktu yang lalu pacarnya meninggal karena kecelakaan motor. Jadi Tiaga belum bisa menerima dengan ikhlas ya, jadi masih menyalahkan diri sendiri, masih berduka. Jadi kami pengen menghibur dia lah gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan ujangan atau nasehat pada Tiaga, kita ngobrol-ngobrol ya Tiaga ya? Iya Kak. Pertama saya ucapkan berbela sungkawa ya, siapa nama Pak Jan tadi? Bagas Pak. Tapi kalau dah itu ya, dia baiklah di sana, sekarang tinggal Tiaga bagaimana menyikapi di dunia ini, yang hampir sedih gitu ya. Tuh Tiaga, masih pengen banyak yang ditanya ya? Iya. Biar tenang ya? Oh iya, sebelumnya, Pak Joman Widya ini, beliau adalah sekretaris di Badar Penyiaran Hindu. Beliau juga sering mengisi acara dan pengecana dan menulis. Jadi, beliau bisa memberikan nasehat atau ujangan yang baik. Nah, ini masih ada kaitannya ya Pak ya dengan meninggalnya Bagas gitu. Betulnya kita kan mengenal ya, setelah orang meninggal atau manusia meninggal, terus mereka ada masuk surga atau masuk neraka. Ini bagaimana sih surga neraka itu ada ya Pak ya? Adakah dimana tuh surga neraka itu? Bagaimana konsep ini dalam ajaran agama Hindu kita? Oke, baik-baik. Jadi, saya jelaskan ya. Jadi, kalau menurut saya ini ada dua konsep ya tentang surga dan neraka. Yang konsep pertama, surga dan neraka setelah orang meninggal dunia. Jadi, surga di sini maksudnya adalah tempat yang dituju oleh orang yang meninggal dunia. Jadi, kalau dia di dunia ini berbuat baik, segala macam, nanti setelah meninggalnya akan mencapai surga. Kemudian, kalau dia berbuat kurang baik, jahat, dia akan mendapatkan neraka. Jadi, artinya dengan konsep yang setelah meninggal ini, artinya orang akan termotivasi untuk berbuat yang baik. Tapi, pada kesempat ini saya terkait dengan peristiwa itu, saya tidak panjang lebar mengupas tentang itu. Saya lebih tertarik untuk mengupas bagaimana sih sebenarnya konsep yang kedua. Nah, konsep yang kedua itu surga dan neraka di dunia ini. Nah, itu yang perlu kita... Jadi, sebenarnya secara harifiah kita sebagai manusia yang masih hidup ya Pak Ea, kita sudah mengalami surga dan neraka tanpa kita sadari? Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Jadi, kalau Tiaga misalkan, saya menurut contoh Tiaga ya. Tiaga itu misalkan, katakanlah sebelum ini, sebelum kejadian itu, kan pacaran itu kan, perasaannya gimana, senang, bahagia. Nah, dan saya dengar Tiaga ini orangnya super bergaul, gitu loh. Ini murid yang berprestasi, Pak ya. Ya, baik itu, gitu kan. Makanya sedih, kalau lihat lagi bersedih, begini. Nah, begitu, jadi kan mengamalkan ajaran dengan baik. Tentang, nih, ajaran kita ini kan teri kayak perisudo, nih. Nah, mana jika? Berpikir yang baik, yang positif. Kemudian, wajike, apa itu wajike, kan? Berkata atau ucapan yang positif, yang baik. Dengan, ditambah lagi dengan kaike, yaitu bagaimana kita bertindak. Nah, dengan melakukan ajaran atau melaksanakan, menjalankan ajaran terikaya perisudo ini, tentunya Tiaga akan menarik orang-orang di sekeliling. Tiaga adalah orang-orang yang baik, gitu loh, karena pikiran kita baik, gitu loh. Nah, Tiaga pun hidupnya jadi senang, ya. Kan, berbahagia tadi dibilang, kan? Kemudian, coba rasakan waktu pacaran, kan? Dunia terasa milik berdua, kan? Tapi nanti sedih, Pak, lihat masa lalu, jangan ya. Nah, itu, gitu. Nah, kondisi itu, itulah yang disebut dengan surga dunia. Jadi, kan, kalau kita sadari, kita sudah mengalaminya? Iya, sudah mengalaminya di dunia ini. Jadi, kalau kita berbuat baik mengamalkan ajaran agama, khususnya trik, perisudo, ada catur paramita, misalnya itu banyak, itu nilai-nilai luhur, itu, kita mencapai yang namanya, yang namanya sorga. Jadi, kalau kesedihan itu, kita berada dalam posisi neraka, begitu, Pak? Betul. Jadi, kalau misalkan, Tiaga nih, saya lihat nih, murung tiap hari, kemudian bersedih, kemudian atas peristiwa itu menyalahkan diri sendiri, gitu kan? Nah, bergaulnya pun akan, ya, malas aja, kan? Ngurung diri di kamar, kemudian rasa kesel, apa itu. Itu adalah neraka yang sesungguhnya. Yang tadinya aktif di sekat runa-t runa ini nggak pernah datang. Padahal sekretaris. Nah, apa lagi sih? Biasanya supel, bergaul, senang. Nah, yang tadinya sudah mencapai sorga, dengan kondisi seperti itu, jadilah ketemu neraka di dunia ini. Lalu bagaimana kita sebagai individu, ya kadang kita, apa ya, tidak menyadari, kita lagi, ini neraka loh, kenapa kita membiarkan diri kita terkungkung di dalamnya? Adakah hal-hal yang, adakah hal-hal yang, yang bisa kita, apa ya, kita resapi, agar kita tidak terbelenggu di dalam neraka yang sebenarnya kita ciptakan sendiri, Pak? Oh, gini. Nah, sekarang saya mulai dulu dari, tentunya ada perasaan bersalah, Pak. Iya, pasti. Rasa bersalah kemudian ditambah lagi dengan rasa benci pada diri sendiri, ya kan? Rasa benci pada diri sendiri. Nah, perasaan bersalah, rasa benci pada diri sendiri, itulah neraka. Sekarang kan bagaimana cara kita lepas dari neraka itu, kan? Dari perasaan itu. Nah, saya mau kasih cara, gitu, tips ya. Yang pertama, supaya kita bisa lepas, bebas dari rasa bersalah, itu caranya pertama adalah memaafkan diri sendiri. Nah, dengan memaafkan itu artinya membebaskan, melepaskan dari rasa bersalah. Sepanjang tiaga tidak memaafkan diri sendiri, maka perasaan bersalah akan terus membebani. Apalagi ada rasa benci, gitu, pada diri sendiri. Dengan ada rasa benci pada diri sendiri, Ini kenal kesalahan saya. Itu, respect pada diri juga akan berkurang, menurun. Penghargaan pada diri turun. Nah, kita mengenal di ajaran catur paramita, yaitu UPEXA itu menghargai, gitu, baik dari sendiri sama orang lain. Jadi perasaan berharga itu turun. Kalau dengan demikian, tidak sedih, lepas. Apa, sedih jadinya, ya? Nah, apa mau? Seperti itu. Tapi saya masih merasa bersalah. Nah, masih. Gimana caranya, gitu, kan? Caranya untuk melepaskan diri tadi, tuh. Nah, sekarang gini, deh. Supaya tidak ngomong aja, mari kita coba, ya. Saya punya tips, strategi, bagaimana cara memaafkan diri sendiri. Coba duduk gini, yang terus kemudian kaneyamo, tarik nafas, sikap begini, ya. Tarik nafas, gitu ya. Tarik nafas pelan-pelan, kemudian tahan, kemudian muskan pelan-pelan, sambil mengucapkan, saya memaafkan diri saya, saya memaafkan diri saya, coba ikutin saya, ya. Terus, saya memaafkan diri saya, saya memaafkan diri saya, saya mengasihi diri saya, saya, saya mengasihi diri saya, saya menyayangi diri saya, saya menyayangi diri saya, saya menyayangi diri saya, terima kasih. Nah, itu, jadi. Coba, coba. Sekarang udah mulai berubah, kan? Gimana rasanya? Udah agak tenangan sih, kan? Nah, gitu. Itu cara-cara satu, cara kita untuk bisa memaafkan diri sendiri, ya. Dengan cara ucapkan. Jadi, kita ucapkan, oh, saya mau maafkan. Nah, nanti, ditambah lagi sambil rumah, ya. Bercermin. Nah, dicermin itu kan kelihat, nih, wajah tiaga itu. Itu saya memaafkan diri saya. Tapi sekarang udah kelihatan, kok. Mulai lebih. Tapi belum sempurna, sih. Belum sempurna. Kira-kira apa, tuh, yang ini? Ada gajalan. Masih ada gajalan. Masih belum bisa kelas, kayaknya. Nah, itu perlu dilatih. Tapi saya lihat ada ini, nih. Kan kabarnya tabrak supir terak, ya. Iya, Pak. Ada rasa itu, ya. Rasa benci, ya. Nah, itu. Supir teraknya yang ugal-ugalan. Nah, itu masih belum bisa. Iya, berarti ada rasa kebencian yang masih dalam hati, ya. Iya. Jadi setiap ingat, itu lagi benci, marah, sedih, kecewa. Jadi gini, peristiwa tabrakan itu sudah terjadi, kan? Sudah terjadi, kan? Nah, sesuatu yang sudah terjadi, tidak mungkin kita ubah. Termasuk kematian, maaf ya, kematiannya bagas, pacar tiaga. Gak bisa kita harapkan untuk hidup kembali, gitu ya. Gak bisa. Terus caranya gimana? Ya, kita akui. Segala sesuatu yang terjadi di dunia itu sebenarnya netral, loh. Tergantung dari kita memberi makna. Netral. Ada orang memberi makna seperti itu. Karena netral dan kita bebas memberi makna, maka saya sarankan tiaga memberi makna yang membuat hidup tiaga lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, gitu. Jadi, artinya sekarang dengan sopir truk bun, nah, sopir truk ya. Harus memaafkan. Nah, sekarang mari kita ini dulu. Kak Lek lagi. Tarik nafas. Kita kirim rasa kasih kepada sopir truk itu dan katakan, saya memaafkanmu. Satu, dua, mulai. Saya memaafkanmu. Saya memaafkanmu. Saya memaafkanmu. Saya memaafkanmu. Saya mengasihmu. Saya mengasihmu. Saya mengasihmu. Saya mengasihmu. Lain sekarang kan? Coba. Ah, lebih. Lebih, walaupun belum sempurna ya, nanti dilatih lagi di rumah. Nah, udah lega, gitu. Karena itulah. Jadi, dengan kita bersedia memaafkan, kadang itu yang susah ya orang bilang, aduh, ucapannya saja memaafkan, tapi penyataannya dalam hati. Nah, itu untuk bisa masuk sampai ke ini, kerlung hati, ke sang yang hatman, gitu ya, memaafkan dalam proses itu. Nah, perlu dilatih dengan cari pranayamu, gitu kan. Itu ada kaitan dengan proses boksha, Pak? Ah, itu kan. Tadi kan tadi ada surga, yang kondisi kita yang baik, bahagia, gitu. Kemudian, neraka. Neraka itu kalau bermuruk, terbelanggu dalam kesedihan, kebencian, kebencian, itu neraka. Nah, sekarang, berbicara masalah moksa, setelah saya pelajari ya, moksa itu berasal dari kata muc, yang artinya bebas atau lepas. Lepas dari semua rasa? Tidak, rasa bersalah. Jadi bebas dari rasa bersalah. Bebas, lepas dari rasa bersalah. Caranya apa? Memaafkan tadi. Dengan memaafkan yang tadinya, hidupnya tadi ya, contoh, contoh tiaga, tadinya di surga, seperti surga, gitu. Kemudian ada peristiwa buruk itu, kemudian jadi neraka, kemudian lepas, memaafkan tadi dengan memaafkan. Sudah bisa mengikhlaskan dan pasrah. Lepas itulah moksa. Jadi moksa itu artinya lepas, bebas. Dengan demikian, dengan demikian, jadi bersihlah arti. Jadi hakikatnya sendiri, moksa itu bisa kita capai, walaupun kita masih ada di dunia ini, Pak? Iya. Jadi, kan tadi saya bedakan dua, yang setelah meninggal, cuma pada dunia ini, itu di anirin, itu nggak bisa. Dengan cara, kita tadi melepaskan, kalau ada kita benci, ada perasaan bersalah, itu perasaan bersalah pada diri, atau rasa bersalahnya orang lain. Ya, betul. Misalkan orang lain, misalkan kita benci, nah, coba. Dendam. Nah, benar. Benci, nih, saya ada kasih rumus, nih. Kalau kita membenci seseorang, itu sama artinya, kita minum racun, mengharapkan orang lain mati pelan-pelan. Apa mau seperti itu, gitu kan? Ya, enggak. Iya, iya, iya. Jadi, membenci itu, kita hanya yang terbebani. Tapi kadang susah, ya. Nah, susah tau nggak? Kenapa susah? Karena dibilang susah. Harus bisa. Harus bisa. Yakin diri sendiri. Yakin bisa menapaki kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Lebih sehat, lebih bahagia. Barang tadi aja udah, dengan memaafkan diri sendiri, dan memaafkan super itu, sekarang udah lebih cerah. Lebih cerah, ya. Jadi bisa mengejar cita-cita lebih tinggi, berprestasi lagi, bergaul lagi. Masa depannya masih panjang, Pak. masih bisa meraih cita-cita yang lebih tinggi lagi. Jadi, hidup ini sebenarnya menyenangkan, gitu. Kalau kita menyikapin, enggak? Menyenangkan. Kita ciptakan sungai kita sendiri, ya. Buat kita sendiri. Jadi, kita ajarkan, apa? Amalkan ajaran hidup yang namanya, tadi, Karuna. Nah, tadi yang tadi saya ajarin itu, Karuna itu dalam catur parametra. Artinya kasih sayang. Kita mengasihi, baik mengasihi diri sendiri, maupun mengasihi orang lain. Iya, semua makhluk ciptaan hidup saya lebih bas. Kita mengasihi, mengasihi, dan dengan demikian, kita bisa menjadi manis sayang. Wah, senang sekali. Saya yang lega, loh. Sekarang, gimana, Tiaga? Sudah agak mendingan. Sudah agak mendingan, ya. Jangan burung, sedih. Nangis terus, Pak. Karena suka bongkau sendiri. Sekarang udah. Enggak, ya. Sekarang enggak, ya. Udah oke, lah. Sebenarnya, semangat kita berprestasi lagi. Terima kasih, Pak Jawan Widya. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih, Pak. Atas nasihatnya. Sama suksesnya. Sama suksesnya. Om Satri. Nah, pemirsa, demikianlah terjumpa.